Banjir melanda Kelurahan Simpang dan Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjab Timur. Banjir terjadi akibat kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari sejak beberapa hari terakhir. Hujan lebat akhir-akhir ini menyebabkan kawasan hilir Sungai Batanghari. Tepatnya di Kelurahan Berbak dan Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tergenang banjir sejak beberapa hari belakangan. Berdasarkan dari pantauan pintu air, kenaikan air Sungai Batanghari di dua wilayah ini naik setinggi 4 meter jika dibandingkan dengan hari biasa sebelum musim penghujan. Kapolsek Berbak, Ibtu Budi Sitinja, mengatakan di pemukiman warga, banjir yang melanda di wilayahnya mencapai 10 hingga 20 cm atau setinggi betis orang dewasa. Banjir setinggi betis orang dewasa ini tidak sampai merendam rumah warga sekitar, karena rumah warga setempat berwujud panggung tinggi. Untuk saat ini, belum ada laporan ditemukan adanya hewan buas yang dapat membahayakan warga sekitar. Padahal dua kawasan ini cukup sering melintas hewan buas seperti buaya dan hewan lainnya, karena berada di Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Kapolsek Berbak meminta agar masyarakat sekitar berwaspada bila mana terjadi banjir lebih besar, dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan setempat. Pihaknya saat ini sudah menyiapkan sejumlah perahu. Selain perahu, masyarakat sekitar juga telah menyiapkan drum untuk antisipasi jika terjadi banjir yang lebih besar. Sehingga memasuki areal pegarangan rumah, jadi dapat kita lihat di sini bahwasannya untuk ketinggian air di halaman rumah itu sekitar 10 sampai 20 cm untuk pada saat sekarang ini. Di sini untuk masyarakat masih bisa melaksanakan kegiatannya seperti biasa, karena kegiatan-kegiatan ataupun masyarakat di sini sudah terbiasa dengan keadaan banjir seperti ini. Jadi untuk penyakit saat ini dapat kita laporkan bahwasannya masyarakat masih berjalan seperti biasa, dan belum ada kita terima geluang masyarakat terkait penyakit yang dikibatkan oleh banjir. Dari Tanjung Jabung Timur, Erick Baik TV Jambi melaporkan.